Halo, apa kabar? Back with me, Vanilla. Di video kali ini aku mau reading sudiakamu mengenai siapa orang yang akan datang ke kamu. Buat kalian yang minat private reading, silahkan chat nomor di deskripsi. Oke? Leo Selamat menikmati. Leo Wow Orang yang akan datang ke kamu itu kaya. Udah, satu titik. Orangnya kaya. Mungkin dia pengusaha atau pejabat ya. Karena disini aku lihat kalau dari kartu dia punya power yang luar biasa. Jadi, kalau bukan orang kaya pengusaha gitu ya. Berarti dia adalah pejabat. Pokoknya duitnya banyak. Kartanya berlimpah ruah. Udah, udah titik. Pokoknya orang yang bakal datang ke lu orangnya kaya. Orangnya kaya, disegani orang, ditakutin orang. Mungkin bosnya ya, Leo. Orang yang datang ke lu itu dia bosnya. kalau enggak juga di orang kaya, orang terpandang, di kampungnya dia, di kotanya dia gitu. Di kampus. Pokoknya, dimanapun itu kalian boleh sesuaikan ya. Pokoknya orang itu orang yang levelnya lebih tinggi dari kalian. Jauh. Bukan aku ngerendahin Leonya seperti apa itu. Bukan. Tapi, Leo. Berarti kalian harus bersyukur kalian dapet orang yang datang tuh yang lebih-lebih-lebih-lebih dari kalian. Queen of Pentacles. King of Pentacles. Kalian punya dua-duanya. Sempurnaan dalam materi. Kalau dilihat tipe orangnya seperti apa. Orangnya burjuan. Rapi. Wangi. Gitu. Merek. Pakai merek. Bukan pakai merek-merek yang kawek palsu begitu ya. Tapi, enggak. Dia pakai merek yang bener-beneran bermerek. Soalnya, dia juga kaya. Jadi, mungkin karena dia harus ketemu klien atau teman-temannya, teman-teman sosialitanya. Jadi, dia harus pakai barang-barang yang wah juga. Begitu. Keren sih. Udah, enggak bisa berbicara saya disini ya. Karena, kayak titik gitu doang. Orangnya agak item-item. Aku lihat ya. Bukan orang yang kulit putih banget gitu. Enggak. Coklat lah. Mau cewek, mau cowok. Bukan yang beauty banget. Kita tambahin kartu lain. Grounding. Anger. Letting go. Kalau aku lihat dari kartunya, anger disini itu bukan kemarahan juga ya, tapi emosi yang meluap-luap mungkin pas kamu ketemu dia kamu excited. Yang luar biasa. Disini kamu juga harus letting go. Mungkin hubungan kamu sebelumnya memang benar-benar harus dilepas kalau kamu pengen sama si orang ini. kalian harus benar-benar murni dari awal harus mulai dari nol ketika ingin bersatu dengan si orang ini. Si orang kaya ini. Gitu aja buat Leo. Buat yang mau private reading silahkan chat nomor di deskripsi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax